kalau drone kenapa nggak boleh di area pesawat umparis karena drone mengganggu mengganggu apa navigasinya bukan takutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di video saya bersepeda bike vlog hari ahad pagi ini nah di depan kita ada umparis jadi tujuan kita bersepeda hari ini pertama naik pick up dulu sampai batu jaya terus kelilingi waduk gitu bundarang Assalamualaikum Omparis apa kabar necis sekali Omparis nih necis udah saya Tom ya kan masih kena kopitin makanya nonton vlog saya ya nonton terus ada adegan tidurnya eh pikselnya pencitraan sih kan tigi mobil siapa dong mobil pinjam oh bukannya kemarin tuh bukan lain mana nih yang lain tim bisa ada kampung masuk ha? Dewin oh ini nggak ada ini pak anda ikut pak Adrian nggak ada sibuk antar kursu aja oh ngurus burung lagi kicomania kicomania PPKM ini terlalu temen ya terlalu temen ya temen ya baginya kuning ya seperti Brazil yang salah satu omparis mana lagi om ini doang per tiga aja kita tujuannya ke Batu Jai depan kita ini halte bus halte bus spontan selamat menikmati selamat menikmati ini kita sudah di kantor Bupati Lombok Tengah nah inilah komplek perkantoran Bupati di Kabupaten Lombok Tengah ini pendungnya besar sekali jadi kita rute bersepedanya dari sini memutari kota Praia ini kota Praia guys ibu kota Kabupaten Lombok Tengah Pak ini pagi hari ini masih berkabut nah ini dia ini kantor Bupati Lombok Tengah wah ini megah ya nah inilah di depan kantor Bupati Lombok Tengah Jalan Raden Pugung Peraya nah di depan kita ini sekolah tinggi pariwisata ini depan kita ini politeknik pariwisata Lombok ini kampus atau universitas yang khusus untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkompeten di industri pariwisata jadi khususnya untuk kawasan ekonomi usus Mandalika karena di sana dibangun akan banyak hotel dan segala yang berpengar dengan industri pariwisata ini kita melewati kampus IPDN NTB nah ini kampus IPDN yang ada di provinsi NTB kita lanjut Gwes dulu guys di depan kita ini bendungan batu jahe Bupi Gora kurang lebih jahe Bupi Gora biaranya dari tempat kita diam ini 1,5 kg ya tidak begitu jauh nah ini selain sebagai bendungan dan sebagai objek wisata juga di depannya ada masjid hari kelas jangan lupa shalat guys misalkan shalat 5 waktu di masjid ini ini arah menuju bendungan batu jahe kita sudah sampai di depan bendungan batu jahe ini depan kita itu bendungan yang cukup luas ya seperti danau saja ini dan sebagai tempat wisata juga bagi anak-anak muda menjumpang ketika setiap batu jahe segera tukar menjumpang jahe kemudian selamat menikmati Terima kasih 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 Terima kasih